Berkaitan dengan hari anak dan perempuan sedunia, kita akan membicarakan seputar bela diri atau self defense dengan teman-teman dari SOS Safety Community. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ini ada Mas Budi, ada Mas Daniel, dan ada Tata ini perempuan cantik ini ternyata sudah pernah mempraktekan tadi. Gitu, dan juga mbak di tempat latihannya ya. Sudah mempraktekan kraft maga dan belajar ini selama 6 bulan dan juga ada Mas Rudy gak ketinggalan. Selamat pagi teman-teman semua. Mereka ini adalah praktisi dari kraft maga, kalau Tata sendiri adalah muridnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kraft maga sendiri, sebenarnya ini kan kayak satu, bukan self defense ya dibilangnya, martial art yang terkenal dari Israel ya gitu kan, bisa dibilang itu asam-wasamnya bisa diceritain gak sih? Bisa nyampe kesininya seperti apa? Kraft maga pada dasarnya adalah justru self defense. Oh justru self defense. Sistem pertahanan diri yang beda dengan martial arts. Beberapa tekniknya memang diambil dari martial arts yang sudah pernah ada sebelumnya. Kemudian diciptakan oleh seorang imigran Yahudi, yaitu Imi Lichtenfeld, kelahiran Hungaria. Kemudian dibawa kembali ke Israel, dan dari sana dia mulai mengajarkan ke militer awalnya. Kemudian setelah itu, karena Imi melihat perlunya juga masyarakat sipil untuk self defense, dia mengajarkan, mulai mengajarkan ke masyarakat sipil. Oke, tapi menarik loh, tadi kan dibilang digunakan dalam militer, sebenarnya ini bisa dalam fungsi attacking juga dong? Iya, memang counter attack ya. Jadi mereka memang ada serangan, ada ancaman, dan mereka menetralisir ancaman. Oke, nah ada gak sih sebenarnya filosofi tertentu dari kraft maga ini yang menyatakan bahwa ternyata gerakannya begini berarti seperti ini atau bagaimana? Pada dasarnya prinsipnya adalah simple, direct, efektif. Simple, direct, efektif. Jadi memang langsung, ya, menjadi sasaran dengan gerakan-gerakan yang gross motorik, yang simple saja, dan praktis. Wey, sesimpel apakah gerakan itu? Mungkin boleh dipraktekkan sedikit gitu kan, buat teman-teman juga di rumah gitu kan, supaya ada gambaran bagaimana kalau misalnya di situasi real, di jalanan gitu kan, menemui satu kesulitan gitu, mungkin dibanding dengan Mas Rudi boleh ya, Mas Daniel boleh ya, atau mungkin Tata langsung juga boleh. Oke, kita sedang dan ini ya, akan coba. Seperti apa sih? Ini kondisi seperti apa nih sih? Jadi ini yang simple ya? Yang simple, sangat simple. Ancamannya adalah chokes, ya. Oh, cekikan. Cekikan, coba chokes. Oh, wow. Oh, that was fast. Wow. Oh, I was like, hmm, that was fast. Oh, ya, pertama adalah kita harus mematahkan dari tangan di lehernya itu ya? Ya, lepaskan. Mungkin boleh sedikit dijabarkan, kalau di rumah kayak lagi mau merhatiin, tiba-tiba, loh itu kok udah pesai aja gitu? Tidak, itu gimana? Mungkin bisa dibantu, Mas? Ya, awal mulanya itu pada saat kita dicekek. Pada saat dicekek. Apa yang harus dilakukan? Kita akan shoot angkat tangan, ya, mengundang tangan kita. Pertama kita harus rilis chokesnya. Bodi turn. Oke. Dan, shup. Oh. Didorong ke bawah, ya? Betul sekali. Pakai gerak, pakai berat badan, nak? Pakai gerakan torso, tubuh bagian atas. Yes, yes. Jadi dari menghadap ke sana, kita akan menghadap ke sana. Ya. Ya. Pada saat lawan, kita rilis chokesnya, kalau dia sangat keras, dia akan cenderung condong ke depan. Oke. Dan itu saatnya kita kirimkan counter attack. Oh. Using elbows, ya. Salah satu tulang terkuat. Oke. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya gimana pun tenaga perempuan gitu sama tenaga laki-laki itu tuh beda gitu kan? Dan, nah ini untuk melakukan hal seperti ini, apakah tenaga perempuan ini cukup? Ya. Memang karena perempuan dari segi tenaga dibanding laki-laki lebih lemah, ya? Kita menggunakan teknik-teknik yang simple dan cukup kuat. Seperti tadi, kita menggunakan banyak elbow. Elbow, ya? Ya, ini, itu tulang-tulang, dua tulang terkuat di tubuh manusia. Dan impact-nya, impact-nya walaupun perempuan yang melakukan, kalau itu terlatih dan tepat sasarannya, objeknya akan berimpak. Hasilnya tetap ada. Impact yang maksimum, ya? Nah, ini gerakan dari kreft maga ini tadi yang kita lihat, Arnie, bersama-sama menggunakan tangan, ya? Berarti tadi dijelaskan juga bahwa ternyata kaki juga bisa berpengaruh juga. Nah, seperti apa perbedaan antara muatai dengan kreft maga ini? Karena kan muatai juga menggunakan kaki juga. Betul. Karena kreft maga juga seperti itu. Muatai saat ini berkembang di dunia modern sebagai sport. Bela diri sport di pertandingan. Kalau kreft maga, dia memang sistem pertahanan. Jadi, seperti kita tahu, di bela diri sport banyak rules, ya? Banyak rules. Gak boleh ini, gak boleh itu untuk menjaga keamanan fighters. Sedangkan kreft maga, kita melakukan ini di jalan. Dengan real threat, for real life scenario. Jadi, anything goes. Anything goes. Anything goes. Sebenarnya ada banyak sekali ya situasi yang bisa dihadapi di jalanan, gitu ya? Selain misalnya ada cowok, tadi ada cekikan juga, gitu kan? Lalu juga bisa juga dengan senjata. Nah, mungkin Mas Ruri bisa dijelaskan. Bagaimana kalau misalnya di jalan, kita menghadapi tantangan atau misalnya ancaman, gitu ya? Yang datangnya dari senjata tajam atau misalnya dari senjata api? Nah, itu gimana tuh, Mas Rudy? Ya, kalau urusan dengan senjata tajam atau api, itu pertimbangannya harus banyak, Mbak. Apa aja yang harus dipertimbangkan tuh? Kan masih pada pengen tahu nih di rumah. Ya, tentang kita menimbang, sebenarnya menimbang tentang resikonya, konsekuensinya kita melakukan. Walaupun kita bisa ambil senjata itu, atau malah membalikannya ke lawan, tapi semua ada konsekuensinya. Ada kalanya kalau kita hanya, mungkin cuma diminta uang yang kita punya, ya kita mungkin akhirnya kita kasih. Tapi kalau memang harus kita urusannya dengan nyawa, atau orang-orang yang kita kasihi, anak atau istri kita, itu lain ceritanya. Nah, itu dia. Nah, salah satunya nih yang mungkin jadi ancaman yang biasanya real untuk perempuan dan anak adalah, mereka dianiaya gitu, diperkosa misalnya. Menggunakan senjata atau senjata tajam, kira-kira apa yang harus dilakukan? Bisa dibantu dengan praktek juga? Seperti apa? Nah, misalnya ini, yang perempuan yang mana nih? Oh, ini. Tentu. Ini perempuan ya, oke. Ini self-defense bagi si perempuan yang ditetap. Oke, yuk, kita praktekan. Sebenarnya, kita mulai dengan misalnya, sebelum pemerkosaan terjadi, biasanya akan dari standing, sama perempuan akan dibawa untuk ke bawah. Oke. Atau akan dibawa dalam kasus penculikan misalnya, dia akan dibawa dari poin A ke poin B. Yes. Nah, ini adalah suatu yang sering tergantung. Oke. Hidwalk. Oke. Pertama, kita akan strike. Oke. Oh, start it. Oke. Sampai kaki, ya. Oke. Pokok. Pokok. Dan release. Pokok. Oh. Oh. Mas, boleh diulang dalam posisi yang sebaliknya, supaya penonton di rumah bisa melihat. Leher dulu. Yes. Lalu yang kedua, menyerang area. Oke. Stomping. Oke. Bari kita ada orang ke bawah. Wauw. Tapi kan kalau misalnya orang yang baru belajar martial art atau gak misalnya self defense, itu banyak sekali yang bisa diingat. Nah, itu gimana tuh? Ngingatnya gimana? Mungkin Tata punya tips and tricks gak? Kalau misalnya udah kayak gitu, aduh apa ya abis ini ya? Apa yang harus serang ya? Ada yang mana dulu ya? Kalau lagi perempuan biasanya ya. Nah, itu ada tipsnya gak tuh? Gimana supaya untuk mengingat segitu banyak gerakan? Karena gerakannya simpel jadi mudah sih. Misalnya, kalau untuk mukul hammer doang. Atau kalau cewek itu disarankan cuma pakai palm. Kalau pakai knuckles gini biasanya bakalan memar atau keselio. Oh, gini. Kalau cewek pasti begini. Oh, pakai palm. Gitu aja. Oke. Tapi, atas sendiri udah latihan craft maga ini berapa lama? Udah 6 bulan sih kurang lebih. 6 bulan? Kenapa sangat tertarik dengan craft maga? Kenapa gak seni bela diri yang lain? What's so special? Salah satu alasannya itu simpel sih. Oke. Simpel aja? Simpel aja. Lebih mudah terus gak ada rulesnya dan gak ada kenaikan tingkatannya. Oh, gak ada levelnya. Gak ada ujiannya juga ya kan? Iya, itu dia. Nah, kalau misalnya dalam waktu 6 bulan ini mempelajari craft maga. Seberapa confident tata pada saat misalnya di lapangan menemui ancaman untuk mempraktekan craft maga itu sendiri? Hmm, seberapa confident ya. Confident aja sih ya. Iya, karena udah punya ilmu-nya, Arnie. Tapi kalau misalnya cewek gitu, apalagi dengan menggunakan heels itu kan kadang kalau misalnya di attack agak susah kan, kirang seimbangan dan segala macem gitu. Jadi kalau misalnya kamu dengan melatih craft maga ini berarti otomatis persiapan badannya, stability-nya juga lebih bagus kan? Bagi mereka yang ingin ikut latihan pertama kali beginner nih, seperti saya contohnya, bisa gak sih? Bisa. Bisa joinnya kemana? Bisa joinnya kemana, Nek? Bisa joinnya di social safety community. Kita ada di Meruya. Di Rukan Kencana Niaga di Meruya. Jalan Taman Aries. Oh, Taman Aries. Oh, saya tahu. Taman Aries juga. Satu kondisi lagi nih yang sebenarnya yang menariknya adalah kalau misalnya perempuan itu kan mereka ya, dan-dan keluar pakai rok ketat kayak gini nih. Dan seperti yang saya pakai. Dan pakai high heels. Nah, gimana supaya pada saat kita mencoba untuk counter attack, tapi kita tetap balance, tetap confident gitu. Gak merasa kalah, apa ya, kalah guts dengan yang menyerangnya. Mungkin ada tips and tricks-nya nih misalnya aku ya. Kalau misalnya aku jalan kan lagi jalan kayak gini ya. And then biasanya mungkin datang dari samping. Nah, gimana nih counter attack ya? Kita di Keremaga ya, menggunakan biasanya banyaknya low kick, stomping. Jadi kalau pakai high heels itu berfungsi. Itu sebenarnya menguntungkan dong ya. Jadi memang kita memanfaatkan sebenarnya apa yang kita pakai. Heels, good. Oh, iya. Stomping. Stomping to toe ya. Oke. Kemudian kita knee. knee juga kita gak pakai yang tinggi-tinggi. Semua mengarah ke groin. Atau kick to the groin. Jadi pakai rod gak masalah. Aman aja. Karena kita gak pakai high kicks. Kalau misalnya groin itu sebenarnya areanya tuh dari mana sampai mana sih mohon maaf. Groin itu area kemaluan. Oh, area kemaluan ya. Karena, nah ini tadi berhubungan dengan karena perempuan secara tenaga kalah. Jadi harus yang direct aja. Direct aja. Kasih pain ke si penyerang. Vital ya langsung. Oke. Hanya untuk escape. Escape aja. Ketika dia merasakan sakit yang sangat, itu kita punya waktu untuk escape. Untuk punya waktu untuk escape. Oh, wow. Karena ada beberapa teknik yang perlu, yang harus sebenarnya perempuan pada khususnya itu menguasai. Karena kalau misalnya kita pergi malam, kerja dan sebagainya. Itu terkadang yang namanya bahaya tidak bisa kita elakkan begitu saja. Jadi merupakan satu sesuatu yang sangat positif sekali. Kalau misalnya kita bisa melatih, bela diri sih. Bela diri. Nah, itu dia. Terima kasih informasinya ya teman-teman. Thank you guys. Semoga bisa terus memberikan inspirasi dan juga memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi perempuan-perempuan yang melindungi dirinya sendiri. Dan setelah jadwal berikut, kita punya informasi tentang anak-anak dan perempuan-perempuan yang menginspirasi di seluruh dunia. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Money Show. Terima kasih telah menonton!